Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang sahabatku semuanya di bebek disini saya mau bagi cara ya masak semur Indonesia semur ayam tapi disini aku pakai ayamnya ayam petututnya ya sama kepala dan juga ada tahu dan disini bumbunya bumbu endo ya ada seraya danan kuas, daun salam, daun jeruk dan ada gula merah ada bawang merah, bawang putih, jahe dan bumbu-bumbu ini kita akan blender ya atau blender mini nah sebelumnya dipotong-potong dulu kecil-kecil karena aku gak punya cobek ya atau gak punya blender yang besar ya ini aja aku dikasih ya sama temen blender kecilnya Alhamdulillah ya sama aku sangat bermanfaat sekali kemudian disini aku ada tambahkan ya untuk pengganti kunyit saya pakai marinasi ya bumbu bumbu marinasi apa itu pakai satu sendok aja lah ya terserah teman-teman lah ya pakai kunyit boleh lah terus aku ada ketumbar pupuk ya aku juga pakai satu sendok teh terus aku ada merica pupuk ya juga pakai satu sendok teh aja kemudian kita akan blender tarik ya ditarik sampai halus ya karena blendernya kecil gak begitu halus sekali ya tapi yaudahlah gak apa-apa ya kalau temen-temen mau blender lebih halus lagi ya kemudian kita sisikan kita siapkan teflon kita taruh minyak ya kemudian kita panaskan minyaknya secukupnya saja ya kemudian kita gongsong ya bumbu tadi ya semuanya digongsong sampai bau harunya kemudian gulanya kita masukin kita masukin juga rempah-rempah ya daun salam salam lengkuas kita gongsong sampai wangi ya kemudian kita akan masukin ayamnya ya kita masak ya kita tumis sampai layu ya atau kalau bahasa jawanya ya kekel kekel bukan ketawa ya maksudnya itu matang ya setengah matang kemudian lanjutnya ada bumbu aku tambahkan kecap asin ya 2 sendok terus aku ada saus tiram ya juga ya aku taruh 1 sendok teh kemudian kecap hitam 1 sendok kita aduk-aduk merata ya sampai tercampur merata lanjut kita akan masukin tahunya ya tadi aku pakai tahu matang ya 2 batang 2 kotak dan kita akan campurkan lagi tadi aku ada tambahkan air ya 1 mangkok dan kita masak ya sampai airnya menyusut ya atau sampai empuk nah ini kita jangan lupa ya sekali dibolak-balik disini saya juga ada tambahkan kecap manis ya kecap indonesia ya indofood ya mungkin sekitar 2 sendok ya kemudian kita campurkan lagi kita masak lagi ya sampai airnya menyusut disini simpel banget ya ya gak simpel juga sih ya karena banyak bumbunya ya bumbunya udah udah jadi ya gak harus menggerus-gerus semuanya nah ini udah matang ya untuk kerasa di cek rasa ya menurut selera masing-masing ya nah beginilah ya semur ayam bumbu indonesia ya nah sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa kembali di video yang selanjutnya bye-bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati